Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 ditegaskan bahwa advokat adalah berstatus pendagak hukum. Nah, oleh karena dia pendagak hukum... Selamat datang di BGTV dalam podcast Ngetalk. Ngobrol enak dengan toko. Halo. Bersama saya, Kibo, sebagai host dalam acara kali ini. Suatu kehormatan bagi kami dapat mengundang Bapak, beliau adalah Haji Salih Manggar Sitompul, SHMH. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Akokat Indonesia, DPN Pradi, bidang pendidikan khusus pervesi Akokat. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Pak Rizky. Ya, sehat-sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Sudah lama datang, Pak, sampai? Di Palembang, ya. Baru 4 jam ini, ya? Waduh! Udah 4 jam langsung ditodong, Pak, ya? 4 jam. Hadir kemari dalam rangka pengundang-undangan Pak Rizky. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak, kalau boleh kami bertanya, langsung masuk kepada sesi, Pak. Bagaimana, Pak, waktu Bapak menjalani pervesi Akokat, Pak? Baik itu pencapaian, prestasi, maupun kesehatan-kesehatan yang telah Bapak ini? Kalau ingin dikelompokkan ya, Akokat itu kan ada dua. Jadi ada seseorang yang menjadi Akokat sebelum ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Akokat. Nah, pada saat itu, Akokat itu diangkat oleh Menteri Kakiman. Nah, setelah berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Akokat, pada tanggal 5 April tahun 2003, Nah, itu Menteri Kakiman itu sudah tidak boleh mengangkat Akokat lagi. Melainkan Akokat diangkat oleh organisasi Akokat. Sesuai dengan pasal 2, Undang-Undang Akokat. Nah, itulah letak perbedaannya ya, rekod pun Akokat pada masa itu. Dan kondisi Akokat berbeda tidak sebelum dan sesudah ada Undang-Undang. Ya, sangat berbeda, gitu kan. Dari segi dinamika, kemudian dari segi katakanlah kalau ingin dikatakan persaingan, gitu kan. Kalau dulu kan sangat sedikit orang jadi Akokat itu. Karena diangkat oleh Menteri Kakiman itu. Sekarang jumlah Akokat ya bertambah seiring dengan waktu. Karena gitu Pak Rizky. Dengan bertambahnya jumlah Akokat itu sebanding nggak Pak dengan pertumbuhan penduduk? Atau sebanding nggak dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat? Kalau melihat Akokat itu kan tidak bisa diperbandingkan dengan jumlah penduduk ya. Beda dengan polisi. Kalau polisi memang bisa dibuat dengan skala perbandingan. Kalau Akokat ini kan tidak seperti itu. Apa namanya ukurannya. Ya, makin banyak Akokat ya makin bagus. Sedikit Akokat juga cukup bagus juga kan. Ngerangin pertanyaan mungkin Pak. Karena orang yang menggunakan jasa Akokat ini kan orang yang dalam tanda petik orang yang ada masalah gitu kan. Kalau di polisi kan bukan hanya sebatas dia menelesaikan masalah. Ya kan menjaga juga keamanan. Betul-betul. Lalu fokusinya Akokat dan polisi tingkat perbedaannya ada di situ. Kemudian gini Pak. Tadi kan Bapak sendiri telah sampaikan ke Bapak Singgung mengenai Undang-Undang 68-23 tentang Akokat. Kalau nggak salah di situ bahwa organisasi Akokat itu wadah tunggal Pak Singgulbah. Nah, dengan perkembangan sekarang bagaimana Pak Pradi menyikapi atau melihat kembangnya OA-OA lain ini Pak? Ya kalau kita lihat Undang-Undang 18 tahun 2003 memang bentuk yang dianud di negara kita ini kan bentuknya single bar. Sesuai dengan amanat pasal 28 ayat 1 kemudian pasal 32 ayat 3 dan dihubungkan dengan pasal 32 ayat 4. Nah, tiga pasal itulah yang melahirkan organisasi Akokat yang tunggal itu, yang satu kan. Terus bagaimana dengan kondisi kekinian Pak? Ya, betul Pak. Dengan bermunculannya banyak organisasi Akokat di negara kita. Nah, organisasi Akokat bermunculan boleh atau tidak itu kan? Nah, jawabnya boleh kan. Sebagai bentuk adanya jaminan dari Undang-Undang Dasar yang 45 kebebasan bersedihkan dan berkumpul. Nah, yang tidak boleh adalah organisasi Akokat tersebut menjalankan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Akokat. Karena yang menjalankan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Akokat itu adalah organisasi Akokat yang tunggal itu. Yang dalam hal ini katakanlah Pradi yang dibentuk pada tanggal 21 Desember tahun 2004. Dan sudah diuji berkali-kali di makam komponkonsusi dan mahkamah tetap tidak pernah lari dari putusannya bahwa Pradila yang punya wawenang menjalankan Undang-Undang Akokat itu. Yang lain tidak punya wawenang. Nah, tapi kehidupan mereka di negara kita itu ya diperbolehkan. Anda jaminan dari Undang-Undang Dasar 45 itu. Tapi Pak, kalau melihat dari situ kan bahwa OAO yang timbul itu tetap boleh dan menginduknya kepada konstitusi tapi untuk melaksanakan implementasikan Undang-Undang Akokat itu tetap Pradi Pak ya. Bagaimana kalau kayak OAO itu menyelenggarikan PKPA kemudian mengadakan ujian dan melantik sumpah. Bagaimana Pradi sendiri dalam halnya melihat PKPA untuk Akokat itu Pak? Kalau mereka melaksanakan katakanlah ya dalam bahasa keputusan mahkamah konstitusi ya menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Pradi itu ya tidak boleh. Boleh kan? Nah, disitulah terjadinya ada kenakalan dalam implementasi Undang-Undang 18 tahun 2003. Undang-Undang Akokat itu sudah sangat jelas. dijalankan oleh organisasi profesi advokat yang lahir atas perintah Pasar 32 Timpahan. Nah, siapa organisasinya? Nah, kita semua sudah tahu organisasinya adalah Pradi sebagai anak kandung dari Undang-Undang 18 tahun 2003 yang lahir sebelum 2 tahun. Dan dibatasi kan? 2 tahun dihitung sejak tanggal 5 April tahun 2003 maka batasnya itu 5 April tahun 2005. Nah, proses kelahiran Pradi itu dideklarasikan pada tanggal 21 Desember tahun 2004. Udah lama ya? Ya, udah 17 tahun lalu kan. Nah, dialah pelaksana Undang-Undang. Yang lain tuh tidak, bukan pelaksana Undang-Undang, tapi pada kenyataannya ya mereka melaksanakan Undang-Undang itu. Betul, betul. Nah, disitulah terjadi kenakalan dalam implementasi terhadap Undang-Undang 18 tahun 2003. Nah, seharusnya negara ya dalam hal ini presiden, dia harus ikut. Ikut membenahi tentang persoalan apa yang terjadi di negara kita tentang keberadaan organisasinya advokat yang banyak ini. Nah, yang banyak ini kan menimbulkan problem. Betul, Pak. Nah, salah satu di antara problemnya itu adalah mereka menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Pradi itu. Ya, seharusnya tidak boleh itu, Pak. Tidak boleh. Tapi terjadi. Itu, Pak. Jadi, seandai kata yang WWN yang dijalankan oleh OA yang sebelumnya bukan bagian mereka untuk melaksanakan Undang-Undang 18 tahun 2003 ini terlaksana, kemudian itu berdampak kepada masyarakat, kemudian masyarakat harus kemana ya, Pak? Ya, itulah realita kan yang terjadi di negara kita yang seharusnya tidak boleh terjadi. Maka saya katakan tadi, dengan kondisi yang seperti ini, ini negara ini harus terlibat di dalam ikut menyelesaikan persoalan yang ada mengenai rekrutan advokat ini. Siapa? Nah, kenapa negara harus terlibat? Karena advokat ini kan salah satu pendegak hukum yang ada di negara kita. Ya, betul, Pak. Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 ditegaskan bahwa advokat adalah berstatus pendegak hukum. Pendegak hukum. Nah, oleh karena dia pendegak hukum, di mana pada hari ini terjadi sedang carut-carut marut lah ya, rekrutmen advokat, ya maka tidak ada salahnya negara ikut campur. Dan memang harus ikut campur negara untuk menyelesaikan ini persoalan, agar rekrutmen advokat nanti kembali kepada relnya sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Baik, Pak. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Lebih kepada pesan atau saran ataupun visi ke depan, baik Bapak terbadi maupun mewakili tradi secara umum terkait bagaimana kemudian advokat ini akan menjalankan tugas di Indonesia. Ya, untuk menjadi seorang advokat itu kan sudah tegas dikatakan Undang-Undang kan? Ada tahapan-tahapan dan ada persyaratan-persyaratan yang harus dilalui. Nah, ketika mereka sudah dianggap menjadi seorang advokat, yang pertama yang harus mereka jalankan adalah tunduk dan taat pada kode etik profesi advokat Indonesia. Nah, kalau advokat tidak tunduk pada kode etik dan kode etik profesi advokat Indonesia atau melanggar, maka yang dirugikan itu pasti adalah masyarakat pencari keadilan. Nah, oleh karena itu harus ada komitmen ya tunduk dan taat pada kode etik profesi advokat Indonesia dan yang kedua punya integritas nah, yang ketiga itu harus ditanamkan kejujuran ya, di dalam menjalankan profesi advokat ini. Nah, itulah yang harus dijalankan oleh seluruh advokat yang ada di negara kita. Terima kasih, Bapak. Oke, bersama ya, Mas Deki. Mungkin sesuai penutup demikian perbincangan kami bersama Wakil Ketua Umum DPN Teradi Bapak Haji Sali Manggarasitompul S.A.M.H. Kemudian terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatan kali ini. Oke, kepada Pak Fesak, saksikan terus podcast kami ngetop ngobrol enak bareng toko hanya di BGTV. S S S S Sub indo by broth3rmax